Sekarang aku mau Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudari yang dikasih Tuhan Pagi hari ini kita akan menikmati sajian Eksposisi kisah para rasul ayat yang ke-7 Eh, pasal yang ke-7, ayat yang ke-8 hingga ayat yang ke-10 Dengan pengajar kita, eksposisi Itu Ibu Lindsay dari USA Untuk membukanya kami boleh mintakan kesedihan adik Jimmy ya, Jimmy Untuk membawakan dalam doa, adik Silahkan Baik, terima kasih dalam doa Bapak, kami tersebut Tuhan karena paja Tuhan, 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 Tuhan Buat atau kurang-kurang Tuhan, 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 Tuhan Kami rindu Tuhan untuk merenungi Tuhan, kami rindu Berkata-kata Berkata-kata Amin Amin Terima kasih, Jimmy Terima kasih, Jimmy Silahkan yuk, Pak Moderator Untuk sharing screen-nya Kita cuma tiga ayat saja hari ini Baik, saya Karena sekarang manusia punya life Punya time span yang pendek Makin ke sini Mereka memiliki memori yang pendek Dan tidak bisa fokus terlalu panjang Jadi Mungkin kita ambil Dipersingkat Supaya Lebih mudah Untuk diingat Oke Saya share screen Ayat Alkitabnya Dari kisah para rasul Pasal yang ketujuh Ayat yang kedelapan Saya bacakan Perayat atau sekali Perayat saja Baik Saya bacakan ayat yang kedelapan Lalu Allah Memberikan kepadanya Perjanjian sunat Perjanjian atau covenant Ya Atau ikatan Ya Istilahnya seperti Tanda Tanda bahwa Engkau milik aku Aku milikmu Kalau dalam suami istri itu Ada yang namanya Perjanjian itu Apa Tukar cincin Ya kan Menandakan bahwa Laki-laki milik si perempuan Si perempuan milik Sang laki-laki Ya Tukar cincin Menandatangan di perjanjian Ya Ada yang Suap-suapan Si suami Menyuapkan si istri Si istri Menyuapkan suami Sebagai tanda Pertukaran Ya pertukaran Ya pertukaran disini Perjanjian Dengan Sunat Ya Mengapa Dibilang Dibikin Perjanjian sunat Karena Menandakan Bahwa Orang-orang Yang sunat Adalah Orang-orang Yang akan Diberkahi Dari 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 Abraham Jadi bukan hanya keturunan Abraham yang disunat waktu itu Tetapi juga seluruh budak-budak Seluruh Pembantu-pembantunya Abraham yang laki-laki Ya Itu termasuk Lot juga Siapapun yang ikut dengan Abraham Ya Yang ikut Yang ingin diberkati Itu mereka disunat Perjanjiannya Sebagai Perjanjian Ya Perjanjian sunat ini Covenant ini Di 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 originate Apa ya Di originate Di originasi itu Abraham Dan diteruskan Sampai kepada Musa Ya Tetapi Musa bukan yang Originationnya Bukan Musa yang memulai Tapi Abraham Ya jadi Sunat itu Bukan Perjanjian Bukan bagian dari Perjanjian Lama Atau perjanjian Moses Bukan Ya Tapi Bagian dari Perjanjian Abraham Ya kan ada perjanjian Di Di dalam Alkitab itu Ada Masa Jadi Masa Abraham Ya Masa Anugrah Ya sebenarnya Masa Abraham itu Masa Anugrah Lalu Masa perjanjian Yaitu Masa perjanjian Lama Torah Ya Lalu Masuk Kepada Grace Ya Yaitu Kasih Itu dengan Bersama Kristus Ya Di dalam Disini Dikatakan Maka Abraham Memperanakan Lengkap Kidni Hatinya Semua Semuanya Organ-organ Tubuhnya Sudah Berbentuk Lengkap Dan memiliki Immune Sistem Yang Lengkap Ya Tuhan 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 selalu Memiliki Alasan Di balik Perintahnya Ya Bukan berarti Kalau tidak Disunat Itu Apa Namanya Tidak Memiliki Kekebalan Tidak Seperti Itu Ya Ini Hanya Sebagai Tanda Dari Kovenan Dari Perjanjian Ya Kalau Tuhan Mengatakan Di hari Kedelapan Harus Disunat Kepada Anak-anak Ibrahim Ishak Dan Ya Bukan Di tahun Ke-15 Atau Di tahun Ke-9 Ya Orang Islam Tetangga Kita Ini Itu Mereka Selalu Ikut-ikutan Mengambil Dari Apa Mengambil Dari Perjanjian Lama Tapi Sebenarnya Mereka Tidak Mengerti Apa Yang Mereka Kerjakan Di Perjanjian Lama Dikatakan Eh Di perjanjian Lama Di perjanjian Bersama Abraham Dikatakan Di hari Kedelapan Tapi Kenapa Kita Lihat Orang-orang Islam Itu Anak-anaknya Disunat Pada Umur Berapa Ada Yang 7 Tahun Ada 8 Tahun Bahkan Ada Yang 15 Tahun Ya Katanya Kalau Tidak Disunat Itu Tidak Sah Menjadi Islam Ya Nah Mereka Tidak Ada Hubungannya Dengan Perjanjian Abraham Karena Itu Perjanjian Itu Sudah Diselesaikan Dilengkapkan Dengan Perjanjian Baru Bersama Kristus Yaitu Perjanjian Darah Sekarang Yang Disunat Itu Bukan Lagi Pucuk Dari Kemaluan Laki-laki Tapi Hati Kita Yang Harus Disunat Yang Harus Dibersihkan Dibuang Bagian-bagian Yang Tidak Menyenangkan Tuhan Ya Bukan Bukan Lagi Perjanjian Daging Tapi Ini Perjanjian Darah Perjanjian Spiritual Ya Lalu Ini Perjanjian Ini Diteruskan Dari Isaac Ya 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 Dan Ya Ya Nah Ada yang Bertanya Kepada Saya Lalu Apakah Ismail Disunat Ya Ya Ismail Juga Disunat Karena Perjanjian Ini Jatuh Sebelum Abraham Meniduri Hegar Ya Begitu Dia Sampai Di Haran Tuhan Memerintahkan Untuk Membuat Perjanjian Ini Ya Oke Selanjutnya Oke Selanjutnya Adalah Ayat Sembilan Karena Iri Hati Bapak Bapak Leluhur Kita Menjual Yusuf Ke Tanah Mesir Tetapi Allah Menyertai Dia Kita Bisa Baca Kembali Ya Cerita Ini Di Kejadian Kejadian 39 Ya Itu Juga Diulangi Di Kejadian Kejadian 41 Bagaimana Siapa Namanya Joseph Ya Bagaimana Joseph Itu Menerima Mimpi Ya Kalau Seluruh Bintang-bintang Di Langit Itu Menyembah Dia Tunduk Kepada Dia Yang Dua Apa Namanya Bintang-bintang Di Langit Itu Dilambangkan Sebagai Anak-anak Jacob Ya Nah Sorry Disini Ada Blessing Sebenarnya Ya Blessing Yang Terbesar Yaitu Tetapi Allah Menyertainya Berkah Yang Paling Besar Yang Bisa Kita Terima Adalah Ketika Allah Menyertai Kita Kalau Allah Sudah Menyertai Kita Ya Maka Semua Favor Semua Kekenanan Kendak Tuhan Akan Terjadi Pada Kita Ya Enam Dari Blessing Yang Tuhan Berikan Kepada Yosef Ya Salah Satunya Adalah Tuhan Bersama Yosef Dan Ini Sebagai Apa Ya Dilambangan Sebagai Crowning Crowning Itu Apa Ya Mahkota Dari Segala Blessing Mahkota Dari Segala Berkat Bila Tuhan Bersama Kita Siapa Lagi Yang Akan Bisa Melawan Kita Yang Kedua Adalah Dia Dikeluarkan Dari Segala Affliction Affliction Itu Penderitaannya Ya Ada Prosesnya Dia Diberikan Kekenanan Di antara Orang-orang Egyptian Orang-orang Mesir Dia Diberikan Wisdom Hikmat Ya Dan Siapapun Yang Melihat Dia Bertemu Dia Berbicara Kepada Dia Mereka Bisa Melihat Ada Hikmat Ada Wisdom Bahkan Pharaoh Memberikan Hak Kerajaannya Kepada Kepada Yosef Dia Dijadikan Seorang Gubernur Atas Semua Tanah Mesir Ya Dan Dia Juga Dijadikan Gubernur Dari Rumah Pharaoh Pharaoh Itu Apa Fir'aun Ya Rumah Fir'aun Coba Ngebayang Nggak Fir'aun Kalau Dilihat Dari Keturunannya Ya Antara Amorites Egypt Dan Israel Ini Antara Orang-orang Israel Anak-anak Israel Dan Egypt Ini Selalu Berbenturan Karena Di Egypt Itu Banyak Orang-orang Dari Aids Kalau Kita Bilangin Seperti Amorites Hight Jebusite Ya Banyak Orang-orang Aids Itu Yang Sebenarnya Adalah Musuh Besar Israel Tapi Pharaoh Sebagai Penguasa Israel Itu Menjadikan Yosef Seorang Dari Israel Keturunan Israel Dijadikan Sebagai Gubernur Sebagai Penguasa Kebayang Nggak Kalau Misalnya Kita Kita Bayangkan Aja Ya Kalau Misalnya Seorang Kristen Di Indonesia Menjadi Presiden Di Nah Lo Atau Menjadi Wakil Presiden Ya Atau Menjadi Apa sih Setelah Wakil Presiden Yang Orang Ketiga Di Indonesia Menteri 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 Dalam Negeri Atau Apa Itu Kalau Di Kalau Di Amerika Kan Itu Speaker Of The House Jadi Yang Nomor Satu Adalah Presiden Kalau Presiden Mati Maka Wakil Presiden Yang Menggantikan Kalau Wakil Presiden Mati Maka Speaker Of The House Yang Menggantikan Jadi Orang Perdana Menteri Apakah Di Indonesia Ada Perdana Menteri Nggak Ada Kan Sekretaris Negara Gitu Sekretaris Bukan Lebih Dari Sekretaris Sekarang Yang Dijabat oleh Prabowo Apa Itu Dia Nanti Yang Bermasalah Prabowo Menteri Keamanan Menhan 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 Ya Kalau Di sini Ada yang namanya Speaker of the House Kebayang nggak Kalau salah satu Orang Kristen Ya Dengan Mayoritas Islam Di Indonesia Dia Menjadi Salah Satu Pejabat Tinggi Negara Setelah Wakil Presiden Dan Presiden Dan Wakil Presiden Dan Seluruh Pejabat Pejabat Itu Percaya Menaruh Kepercayaan Kepada Orang Ini Menaruh Hormat Ya Karena Orang Ini Memiliki Hikmat Yang Orang Lain Tidak Miliki Kebayang Nggak Sekarang Baru Ada Satu Orang Kristen Yang Kapolri Aja Udah Gimana Perasaan Perasaan Kita Wah Ini Orang Kristen Seorang Kapolri Kapolri Ini Seorang Kristen Ada Wajah Baru Ya Mungkin Suatu Saat Kita Akan Indonesia Akan Punya Presiden Kristen Kebayang Nggak Nanti Ya Karena Iri hati Kenapa Iri hati Karena Yosef Adalah Saat Itu Anak Yang Termuda Termuda Yang Tercantik Yang Tercantik Yang Paling Ganteng Mungkin Ya Karena Dikatakan Dicerita Juga Kalau Yosef Itu Apa Ya Dia Memiliki Paras Memiliki Tubuh Yang Apa Ya Mungkin Seperti Model Ada Cerita Cerita Di Kitab Di Luar Dari Alkitab Itu Kenapa Istrinya Fotifar Itu Sangat Jatuh Cinta Kepada Yosef Ya Ada Cerita Juga Bahwa Seluruh Wanita Di Rumah Fotifar Itu Sangat Mengagumi Ketampanannya Yosef Nah Udah Seperti Siapa Misalnya Seperti Beri Prima Jaman Dulu Jaman Dulu Saya Kalau Jaman Sekarang Tidak Tau Ada Keirihatian Dari Mereka Karena Yosef Juga Lahir Dari Rebecca Istri Kesayangannya Jacob Di Dalam Keluarga Pasti Ada Yang Iri Biar Bagaimanapun Rukunnya Keluarga Bersatunya Keluarga Kalau Ada Salah Satu Orang Yang Memiliki Kelebihan Lebih Ganteng Misalnya Lebih Tinggi Lebih Cakep Lebih Pinter Itu Biasanya Saudara Saudaranya Banyak Yang Ngiri Biasanya Ini Sudah Menjadi Natural Human Nature Yang Kesepuluhnya Yang Terakhir Yang Kesepuluh Dan Melepaskannya Dari Segala Penindasan Serta Menangnugerahkan Kepadanya Kasih Karunia Dan Hikmat Ketika Ia Menghadap Firaun Raja Mesir Firaun Mengangkatnya Menjadi Kuasa Atas Tanah Mesir Dan Atas Seluruh Istananya Setelah Dia Melewati Berbagai Macam Percobaan Pertahun Tahun Percobaannya Karena Tuhan Bersama Dia Akhirnya Dia Diangkat Menjadi Penguasa Atas Tanah Mesir Dan Seluruh Istananya Nah Kebanyakan Orang Orang Kristen Itu Kalau Baru Menerima Apa ya Cobaan Sedikit Aja Itu Langsung Mengeluh Langsung Putus asa Gampang Gampang Menyerah Gitu Aduh Susah Amat Jadi Orang Kristen Ini Mendingan Mu'alaf Aja Biar Gampang Karirnya Biar Karirnya Gampang Biar Hubungannya Gampang Biar Apalagi Yang Punya Pacar Punya Pacar Islam Pacar Muslim Dia Kristen Aduh Ini Tidak Bisa Kawin Ke Kristen Karena Si Sayangku Ini Tidak Mau Masuk Kristen Ya Sudah Aku Masuk Kristen Masuk Islam Aja Pokoknya Aku Bersama Yayangku Tidak Pernah Membaca Mungkin Atau Mengerti Bagaimana Perjalanan Yosef Bertahun Sekarang Coba Kita Lihat Apa Yang Dialami Dengan Pak KC Dengan Apa Yang Dialami Oleh Yosef Memang Yosef Meskipun Ada Di Penjara Tapi Dia Di Penjaranya Di Penjara Elit Bukan Di Penjara Seperti Pak KC Tapi Kita Harus Percaya Bahwa Semakin Besar Ujian Yang Kita Terima Semakin Besar Persekusi Yang Kita Terima Akan Semakin Besar Berkah Yang Akan Kita Terima Setelah Kita Melampauinya Dan Kita Tidak Denai Yesus Kristus Sebagai Tuhan Kita Tidak Pernah Menyangkal Dan Jangan Sampai Kita Menyangkal Karena Upahnya Adalah Kamu Di Surga Atau Di Neraka Saya Sendiri Begitu Menerima Kristus Dan Melihat Betapa Hebatnya Tuhannya Orang Kristen Ini Yesus Kristus Betapa Luar Biasanya Yesus Kristus Betapa Kasihnya Yesus Kristus Saya Sudah Tidak Mau Lihat Ke Belakang Saya Maunya Terus Bersama Tuhan Karena Apa Yang Saya Alami Sekarang Tidak Pernah Saya Alami Sebelumnya Kalau Dulu Kita Sebagai Muslim Sebagai Islam Kita Sholat Lima Waktu Bahkan Sholat Tahajud Sholat Rawih Lagi Terus Puasa Ramadhan 30 hari Kalau perempuan Pasti ada Bolong-bolong Terus Apa lagi Zikir Baca Al-Quran Harus Belajar Al-Quran Setiap Hari Harus Belajar Al-Quran Malam Jumat Harus Ngebaca Al-Quran Buat Apa Belum Lagi Harus Bayar Bayar Infak Bayar Sedakoh Ya Ternyata Apapun Yang kita Kerjakan Masa lalu Itu Sia-sia Karena Kita Diluar Dari Anugrah Dan Setelah Saya Mengerti Setelah Saya Mengerti Itu Apapun Yang Pernah Saya Lakukan Kebaikan Apapun Yang Pernah Saya Lakukan Itu Sia-sia Vanity Vanity Semua Yang Diluar Dari Kehendak Tuhan Adalah Vanity Nah Yosef Selalu Ingat Akan Perjanjian Abraham Dan Tuhan Maka Teman-teman Kalau kita Sekarang Menghadapi Hal Yang Diluar Pemikiran Kita Mungkin Merasa Sangat Berat Diluar Batas Kemampuan Percayalah Selama Tuhan Bersama Kita Kita Pasti Akan Kuat Tuhan Tidak Pernah Menjanjikan Bahwa Kita Tidak Akan Pernah Tidak Akan Pernah Lepas Dari Persekusi Tapi Tuhan Menjanjikan Kalau Dia Akan Bersama Kita Dia Akan Menopang Kita Dan Dia Akan Selalu Bersama Kita Sampai Akhirnya Meskipun Kita Mati Kita Menang Karena Kita Langsung Bertemu Dengan Tuhan Kita Makanya Orang Kristen Tidak Lagi Takut Mati Tapi Paling Ditakutkan Adalah Kalau Menyangkal Tuhan Yang Paling Ditakutkan Orang Kristen Adalah Ketika Menghadap Tuhan Yesus Yesus Mengatakan Enyah Kamu Daripadaku Aku Tidak Mengenal Itu Yang Paling Menakutkan Jangan Takut Kepada Siapapun Yang Bisa Menghilangkan Nyawa Kita Tapi Takutlah Kepada Dia Yang Bisa Menghanguskan Jiwa Kita Roh Kita Yaitu Tuhan Terima Kasih Bapak Ibu Mungkin Saya Bisa Minta Ibu Fresti Untuk Menutup Sebelum Kita Masuk Ke Tanggapan Tanya Jawab Dan Yang Lainnya Haleluya Tuhan Terima Kasih Sekali Tuhan Yesus Karena Kami Bisa Mengenal Engkau Sebagai Tuhan Dan Juru Selamat Terima Kasih Tuhan Yesus Karena Engkau Sudah Mati Di Kayu Salib Untuk Menebus Dosa Kami Terima Kasih Tuhan Yesus Karena Engkau Mengangkat Kami Menjadi Anak Anak Terima Kasih Tuhan Yesus Karena Engkau Menyertai Kami Seperti Engkau Sudah Menyertai Yusuf Oh Tuhan Yesus Kami Bersyukur Dan Kami Percaya Bahwa Tuhan Menyertai Kami Senantiasa Sampai Akhir Zaman Itulah Janjimu Tuhan Dan Kami Percaya Engkau Allah Yang Dasyat Yang Senantiasa Setia Kepada Janjinya Karena Itu Tuhan Tolong Tolong Kami Tuhan Tolong Kami Untuk Bisa Setia Kepadamu Dengan Janji Janjimu Tuhan Tolong Tuhan Berikan Iman Dan Diakinan Kepada Kami Supaya Kami Tidak Mengalami Satu Kekhawatiran Ataupun Ketakutan Untuk Ditolak Ketika Kami Mati Tuhan Karena Kami Percaya Kami Saat Ini Mengaku Bahwa Yesus Kristus Tuhan Dan Juru Selamat Kami Yang Dasyat Setia Dan Senantiasa Janjinya Ya Dan Amin Tuhan Menyertai Kami Tuhan Memberkati Kami Tuhan Menolong Kami Tuhan Menjaga Kami Tuhan Menjaga Iman Kami Tuhan Senantiasa Memberikan Kekuatan Untuk Kami Bisa Hidup Di Dunia Ini Memberikan Kekuatan Pada Daging Kami Daging Kami Bisa Mengalahkan Kedunia Wian Kami Dan Hawan Naksu Terima Kasih Terima Kasih Tuhan Terima Kasih Hari Yang Indah Kami Awalnya Minggu Ini Dengan Bersyukur Memuji Memuliakan Namamu Meyakini Firman Tuhan Dan Janji Tuhan Terima Kasih Terima Kasih Damai Sejahtera Engkau Menyertai Kami Senantiasa Di Dalam Nama Tuhan Yesus Kami Sudah Berdoa Haleluya Amin Amin Tuhan Berkahi Kawan-kawan Kami Yang Ada Disini Tuhan Lindungi Teman-teman Kami Semua Bersinar Wajah Mu Kepada Mereka Tuhan Dan Berikan Mereka Karuniamu Anugrahmu Yang Luar Biasa Tuhan Dan Tuhan Berikan Mereka Shalom Dan Bersama Mereka Tuhan Tutup Bungkus Kawan-kawan Kami Semua Yang Ada Disini Dengan Darah Kristus Haleluya Amin 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 Silahkan Ibu Fresti Ibu Maya Kodek Kalau ada yang Ingin ditanyakan Atau Bersama